Baik, kemudian pertanyaan yang kedua Bolehkah sholat ba'diyah langsung dilakukan setelah salam dari sholat fardu? Ya, memang dalam konteks melaksanakan sholat ba'diyah Yaitu merupakan sholat rawatib yang dilakukan setelah sholat fardu Tentunya yang dimaksud sholat ba'diyah setelah sholat fardu disini adalah Sholat yang dilakukan, sholat sunnah dua rokaat Ataupun nanti bisa ditambahkan dua rokaat yang lain Dilakukan setelah sholat fardu, setelah sholat zuhur, sholat maghrib, dan sholat isya Karena tidak ada sholat ba'diyah untuk sholat asar dan sholat subuh Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah Bolehkah kalau kita misalnya setelah sholat fardu, misalnya setelah sholat duhur Setelah membaca salam, assalamualaikum, assalamualaikum Langsung berdiri, mendirikan sholat sunnah ba'diyah Nah, dalam konteks ini memang ada larangan yang secara eksplisit Nabi SAW melarang kita melakukan hal tersebut Dalam hadis yang diwetakan oleh Imam Muslim Dari Muawiyah bin Abi Sufyan Dia pernah mengatakan, pernah bercerita Jadi kata Muawiyah, kata sahabat Muawiyah Nabi SAW itu memerintahkan kami Ini dalam konteks hadisnya disebutkan Pernah Muawiyah ini sholat Langsung sholat ba'diyah setelah sholat fardu Lalu Nabi kemudian mengingatkannya dan melarangnya Lantas kemudian Muawiyah menceritakan bahwa Nabi SAW memerintahkan kami Nabi SAW memerintahkan kami Agar jangan menyambung sholat dengan sholat yang lain Jadi yang dimaksud disini adalah Menyambung sholat fardu dengan sholat ba'diyah Sampai setelah kita sholat fardu itu Kita kemudian memberikan jeda antara dua sholat itu Dengan berbicara atau dengan keluar dari masjid Jadi berdasarkan hadis ini memang secara tekstual Nabi SAW melarang kita untuk sholat langsung sholat ba'diyah Setelah kita menyelesaikan sholat fardu dengan membaca salam Tetapi bagaimana pandangan para ulama terkait dengan larangan tersebut Pertama larangan dalam hadis ini Kebanyakan ulama mengatakan merupakan An-nah yunil karohah Larangan yang hukumnya makroh Dan juga mereka sepakat meskipun itu dilakukan Sholat ba'diyahnya adalah sah Artinya kalau ada orang yang kemudian setelah salam Langsung dia mendirikan sholat ba'diyah Sholatnya dinilai sah Tapi dia melakukan sesuatu yang dimakruhkan Dan artinya makroh itu dalam arti tidak dianjurkan untuk dilakukan Namun sholatnya dianggap sah Jadi larangan itu bukan membuat seseorang menjadi melakukan sesuatu yang haram Atau sholatnya tidak sah Jadi sholatnya sah namun hukumnya makroh Dan yang kedua Larangan itu juga kata para ulama Yang hukumnya makroh tadi Yaitu bisa menjadi tidak dilarang Kalau kita kemudian memberikan jeda antara dua sholat itu Minimal dengan berbicara dalam konteks ini Misalnya dengan berzikir Atau kemudian keluar dari masjid dan mendirikan sholat sunnah ba'diyahnya di dalam rumah Maka berdasarkan hadis ini Imam Nawawi dalam kitab syarat sahih muslim Menjadikannya sebagai dalil Bahwasannya sunnah ketika seseorang setelah sholat fardu Dan ingin melaksanakan sholat ba'diyah Bergerak mencari tempat yang berbeda dari tempat yang sebelumnya dia mendirikan sholat disitu Dan lebih afdal dari itu semua Kata beliau Yaitu mendirikan sholat ba'diyah ini di dalam rumah Berdasarkan hadis dimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita Untuk menyediakan sholat sunnah yang bisa dilakukan di dalam rumah kita Jadi sabda Nabi tadi menjadi dasar Bahwasannya agar tidak makroh maka dengan melakukan hal-hal seperti itu Dan yang terakhir para ulama juga sepakat yang dimaksud dengan tidak boleh menyambung antara dua sholat disini Maksudnya adalah antara sholat fardu dengan sholat sunnah Yaitu misalnya antara sholat lima waktu dengan sholat ba'diyah setelahnya Ada pun kalau sholat yang disambung antara dua sholat sunnah Maka tidak ada larangan untuk melakukan hal tersebut Misalnya seperti kita sholat taraweh yang memang jumlahnya lebih dari dua rokaat Nah setelah kita sholat taraweh dua rokaat Lalu kemudian langsung melanjutkan dengan sholat taraweh dua rokaat berikutnya Maka disini tidak berlaku larangan yang dimaksud dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi Nah jadi larangan itu yang hukumnya makroh tadi Hanya berlaku jika disambung antara sholat fardu dengan sholat ba'diyah Atau antara sholat wajib dengan sholat sunnah Bukan antara sholat sunnah dengan sholat sunnah lainnya Atau misalnya juga tidak berlaku antara sholat wajib dengan sholat wajib lainnya Yang itu dilakukan secara jama' Apakah jama' takdim atau jama' takhir Nah inilah yang dimaksud dengan larangan dari Nabi SAW menyambung antara sholat fardu dengan sholat sunnah Atau menyambung sholat ba'diyah langsung Tanpa melakukan aktivitas tertentu setelah membaca salam dari sholat fardu Wallahu'alamu bisahab